Kebiasa puluhan ribu warga dari berbagai elemen tani sejauh Barat sambut dengan antusias kedatangan Menteri Pertanian dan Pertahanan Republik Indonesia di lapangan Pusat Pemerintahan Sumedang atau PPS Kebupatan Sumedang. Dalam pidatonya ditegaskan kekuatan negara ada di tangan petani. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama rombongan mendapatkan sambutan luar biasa dari masa. Prabowo langsung diserbu oleh warga yang berebut ingin bersalaman hingga membuat aparat kewalahan menjaga warga agar tidak mengganggu jalannya acara yang sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pidatonya mengatakan kekuatan negara sebenarnya ada di tangan para petani. Menurutnya jika petani tidak ada, jangan harap akan ada negara dan rakyat yang makmur. Mungkin ada yang bertanya kenapa Menteri Pertahanan terlibat dengan masalah pertanian. Saya kira masalah sangat-sangat sederhana. Tadi sebetulnya Menteri Pertanian sudah menyingguk bahwa masalah pertanian adalah masalah pangan. Masalah pangan adalah masalah hidup dan mati. Ada pangan, negara hidup. Ada pangan, bangsa hidup. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Tidak ada pangan, tidak ada Republik Indonesia. Saya katakan di berbagai forum bahwa saya sangat hormat dengan para petani, para peternak, para nelayan, para buruh tani. Kalian adalah patriot-patriot sejati. Prabowo mengajak seluruh petani se-Indonesia untuk tidak menyerah dengan kesulitan yang dihadapi. Dikatakannya pemerintah selalu siap membantu menangani permasalahan para petani. Diki Guntara, Bandung TV